Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Raffier 5 Di video kali ini saya mau mencoba menjawab komentar yang ada di video saya sebelumnya Tentang bengkak setelah suntik dipantat atau injeksi intramuskular Itu judul video yang ada komentar pertanyaan tersebut ya Langsung saja kita baca pertanyaannya Ijin tanya juga nih Saya waktu sakit demam sekitar 3 bulan yang lalu suntik dibokong kanan 3 hari setelah suntik mulai terasa agak nyeri Oke itu bisa jadi peradangan di ototnya Sekarang malah sakit nyeri sekali Berarti 3 bulan kemudian setelah disuntik Apalagi kalau batuk pas posisi tertidur telentang Sakitnya luar biasa Kira-kira gejala apa itu ya Atas jawabannya sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih Bisa kemungkinan nyeri tersebut itu bukan disebabkan karena injeksi intramuskular Karena nyeri yang dikeluhkannya nyerinya nyeri berat ya Sakit sekali dan 3 bulan kemudian Ya teman-teman 3 bulan kemudian Baik teman-teman biar lebih jelasnya lagi jawabannya Kita gambar dulu bagian yang di injeksi kan Bagian yang di injeksi yang ditanya ini Atau bagian yang nyeri lebih tepatnya Bagian nyeri yang ditanya adalah bagian bokong ya Bagian yang nyerinya yaitu yang ditanya ini adalah bagian bokong Baik teman-teman Jika kita merasa nyeri di bagian bokong ini Kalau yang injeksi itu kan Lokasi injeksi kan sudah pernah kita bahas di video sebelumnya itu Ininya kita bagi 4 Kita bagi 4 Posisi bokong kita ini Posisi bokong dan injeksi itu di otot Di bagian sini Gluteus medius namanya Dan otot yang paling besar di bokong itu di bagian sini ya teman-teman Jadi Keluhan yang nyeri-nyeri di bagian otot bokong ini Salah satunya adalah nyeri di bagian otot piriformis Yang letaknya itu kurang lebih di sini ya Di sini Tapi di bagian dalamnya Di bagian dalam yang dekat tulang ya teman-teman Kalau injeksi kan di sini kita injeksi Ini kita bagi 4 dulu Sudah pernah kita bahas di video sebelumnya Teman-teman bisa cek nanti Di video tentang injeksi Nih kita bagi 4 bagian bokong nih Bagian yang besar Yang paling banyak Daging dan lemaknya kan di sini Di sini Di bagian dalam lah yang paling banyak Dan kalau di injeksikan Lebih ke bagian dalam itu Biasanya nyeri memang Karena Banyak saraf-sarafnya Yang menuju ke paha Yaitu nama sarafnya Saraf psikiatik ya Kalau injeksi Untuk intramuskular ya Memasukkan obat ke dalam yang biasa Injeksi di bokong yang biasa itu di sini Di bagian banyak ototnya Dan jauh dari saraf-saraf yang besar ya Baik Kalau nyeri di bokong Sudah 3 bulan Itu bisa disimpulkan Bisa jadi bukan karena injeksi ya Yaitu nyeri memang di bagian bokong Nyeri yang lain yang di bagian bokong Di otot Piriformis Nama ototnya Piriformis Di otot namanya piriformis Atau bisa jadi nyeri Skiatik Bisa juga Skiatik 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 ini Saraf ya Saraf dari tulang punggung Ke kaki Melewati paha Dan itu ada di bagian sini Kalau radang otot di sini Bisa menekan Saraf skiatik itu Bisa menyebabkan nyeri yang berat Ya teman-teman Nah Ini tadi kan gambar bokongnya Bagian ototnya Dan kalau dihilangin ototnya itu Bagian dalamnya seperti ini Ini adalah tulang panggulnya ya teman-teman Tulang punggung Panggul Sorry Tulang panggul Di dalam bokong Dan otot piriformis Yang biasanya nyeri itu Letaknya Di sini ya teman-teman Di bagian dalam dia Yang menempel Langsung ke tulang Udah kita bahas tadi Tulang griter truk enter Atau tulang pahak Kepalanya tulang pahak Dari sini ototnya Nyambung Ke Ke atas ini ya Dari sini nyambung ke mariotonnya Seperti ini Otot yang fungsi Fungsi otot itu kan Menggerakkan tulang Ini fungsinya Bisa merotasikan tulang Tulang kaki kita kan Bisa kita rotasi Kita putar-putar Salah satu kerjanya Adalah kerja otot ini ya teman-teman Otot yang namanya tadi Otot piriformis Biar lebih jelas Kita tulis Otot piriformis Otot piriformis itu Yang ini ya Yang ini Nah yang ini Ini namanya otot piriformis Oke teman-teman Ini namanya otot piriformis Dan Di belakang otot ini Ada namanya Saraf ya Saraf Dia Sebagiannya dari sakrum Saraf ini berasal Sebagian lagi dari Lumbar ya Seperti ini dia Sebagian dari lumbar Sebagian dari sakrum Saraf ini Saraf skiatik namanya Ini dari sini dia Turun ke bawah Nah Ini dia Saraf skiatik namanya teman-teman Saraf skiatik ini Jika Jika terjadi peradangan Di bagian otot ini Di bagian otot yang ini Otot piriformis Kan otot ini dekat dengan sarap Dia menekan sarap skiatik Bisa juga nyeri skiatik Jadi nyeri yang di bagian bokong itu Bisa nyeri di bagian ini Otot piriformisnya Radang atau bengkak Atau bisa juga nyeri skiatik Sarap skiatik ya teman-teman Atau bisa dua-duanya Karena ini radang dan menekan Sarap skiatik ini Kalau nyeri punggung Ada juga ya teman-teman Tapi Rasanya lebih ke atas Ke pinggang ke atas Atau di pinggang nyerinya Bisa juga menjalar ke bawah Apalagi tadi pas dia tidur terlentang Bokongnya menempel ke Tilam Atau ke tempat tidur Menekan sarap skiatik Atau menekan otot piriformis ini Jadi bisa nyerinya disini Biasanya untuk mendiagnosa Apakah dia sakit Untuk menentukan Apakah dia nyeri otot piriformis Itu dilakukan Di tempat pelayanan kesehatan Di rumah sakit Biasanya diinjeksikan Obat anti nyeri Langsung ke otot ini Untuk menghilangkan nyerinya Setelah diinjeksikan ke otot ini Ke otot piriformis ini Bila nyerinya hilang Berarti Bisa diduga penyebabnya Karena Ada gangguan di otot piriformisnya Oke kita kembali ke lokasi injeksi Lokasi injeksi biasa itu disini Di bagian sini Ini intramuskular namanya Dan kalau injeksi piriformis itu Lebih kemari Agak ke tengah sedikit Dan dalam dia injeksinya Menggunakan alat juga Untuk melihat otot piriformisnya Seperti alat USG Untuk melihat Otot piriformisnya Ini di bagian dalam dia Di bagian sini Dan jarum injeksinya itu panjang Kalau injeksi obat-obat biasa Untuk injeksi ke dalam otot Atau intramuskular Itu dilakukan disini Dan injeksi piriformis disini Oke jadi teman kita tadi Kemungkinan bisa Gangguannya di otot piriformis Yang menyebabkan Nyeri di bagian bokongnya Atau Di bagian sarap psikiatik Untuk lebih jelasnya lagi Jika nyerinya terasa Memang sangat berat Itu harus Dikonsultasikan langsung Ke Fasilitas pelayanan kesehatan Seperti rumah sakit Atau klinik ya Untuk menentukan Kalau nyeri piriformis Nanti Selain di injeksi itu Ada Gerakan-gerakan Atau terapi Untuk menghilangkan nyerinya Biasanya Baik teman-teman Sampai disini Terima kasih telah bertanya Semoga video ini Bermanfaat Jika ada yang kurang Dari penjelasan Saya Mohon ditambahkan Di kolom komentar Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum Selamat menikmati Hope it is useful Until next time Selamat menikmati